Halo geng, welcome back to my channel kembali lagi ke channel aku, Hana Flora aku udah siap packing geng kita 1 koper 1 backpack dan 1 koper kecil untuk di kabin dan koper yang besar ini eh aduh udah 3 kali aku bongkar aku masukkan kelebihan bagasinya aku masukkan lagi kelebihan bagasinya jadi kalau dulu itu 30 30 kilo dia punya bagasi boleh kita bawa sekarang tuh dikurangi geng 20 kilo, jadi 10 kilo hilang jadi yang kemarin aku belanja itu ada beberapa yang tak bisa aku bawa karena udah kelebihan bagasi aku emosi aku sebenernya emosi tengok nih aku harus mengeluarkan ini tuh kayak coklat geng, eh bukan coklat ini kayak permen gitu dan ini nih permen kayak kuskas itali gitu loh geng permen untuk batuk-batuk gitu dan aku pengen teman aku review teman-teman aku review dan cobain gitu kan terus kacang pistake terus ini jajanan jajanan itali geng biasanya kalau orang itali pengen cepat tuh makannya ini kayak roti-roti gitu cuma karena tak mau jadi aku keluarkan dan dibuka si abang lah ya kan terus ini juga geng ini tuh kayak kalau di restoran itali tuh geng ini nih selalu ada di atas meja sebelum makanan kita datang jadi ini kayak cemilan-cemilan awal gitu lah ya nah ini juga ini aku harus tinggalkan nih aku juga beli pasta karena aku tuh pengen buat teman aku jadi aku tuh rencananya pengen masakin teman aku beberapa pasta nih kayak pasta-pasta orang itali jadi supaya lebih afdol menurut aku nih semua barang-barang udah aku bawa dari itali kayak pastanya aku bawa dari itali saus tomatnya aku bawa dari itali pestonya aku bawa dari itali tuna-nya aku bawa dari itali jadi makanan semuanya itu berasal dari itali gitu kan minyaknya juga aku bawa dari itali aku tuh sampe beli minyak olive oil geng ya cuman bagasi aku tak muan emosi aku jadi ya pasta ini aku harus tinggalkan ya terus ini juga aku beli pasta ini juga aku harus tinggalkan jadi kayaknya nanti aku bakalan beli pastanya di Indonesia aja atau mungkin di Indonesia lah ya karena tak mungkin aku beli di Singapura nanti di Singapura nah ini juga nih jadi masalah eh Singapore Airlines itu dari itali ke Jakarta bagasinya 25 kilo sedangkan dari Jakarta ke Batam nanti bagasinya itu kalau tersalahku batik air cuma 20 kilo geng jadi udah lebih 5 kilo ya kan nah itu berarti aku harus bayar bagasi lagi 5 kilo PR 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 geng PR ya dan aku tak tau nanti di batik air atau di ya penerbangan dari Jakarta ke Batam itu nanti di kabinnya tuh boleh berapa tas kalau boleh kalau boleh agak banyak gitu kan aku beli lagi tas 1 lagi gitu tapi kalau tak boleh berarti aku harus beli bagasi terus aku harus mengeluarkan beberapa coklat yang aku beli geng tuh ini ya itu ada 4 coklat terus ada 1 coklat nah yang ini pasangan dengan coklat-coklat di itali ini ya geng kalian tau coklat di itali ini bener-bener coklatnya itu coklat gimana ya jadi dia kalau kita tak masuk ke dalam kulkas meleleh kawan ini meleleh jadi ini aja kemarin waktu aku beli kan aku taruh di luar ya entah aku masukin ke dalam kulkas kan habis itu pas aku mau masukin ke dalam bagasi kok aku pencik-pencik dan lembek-lembek kawan ini kan jadi ya daripada nanti di koper jadinya masalahnya kalau coklat ini dan lembek dia kayak berubah gitu rasanya kayak berubah gitu jadi harus langsung dimasukin dalam kulkas jadi nanti di tak tau nanti di karantina di hotel itu bakalan dari kulkas tidak aku tak tau ya jadi ya daripada terbuang kawan ini dan tak aman yaudahlah aku tinggalkan aja terus aku juga ada beli kayak minuman minuman kayak kalau kita di Indonesia kan teh botol ya nah ini kayak tehnya orang itali teh botolnya orang itali lah gitu ya aku juga aku beli dua ini satu terus satu lagi jadi ini dari bunga-bunga yang khusus ada di itali gitu geng pengen jadi aku tuh pengen beli dan buat konten jadi orang-orang Indonesia teman-teman aku nyobain makanan itali entah itu minumannya entah itu cemilannya entah itu kakak-kakaknya entah itu coklatnya gitu kan jadi itu yang aku buat awal dia cuma masalah dia tak muat bagasi aku tak muat bagasi aku geng kalau beli bagasi nanti disini satu bagasi di Singapore Airlines itu satu kilo lima puluh euro lima puluh euro berarti sekitar kalau dikali sepuluh ribu aja lima belas lima ratus ribu satu kilo itu sekarang euro mungkin satu seribu eh 17.000 eh 17.000 17.000 17.000 satu euro berarti kalikan lima aja ya kalian kalikan lain sendiri ya jadi ya terus ada beberapa yang tadi itu tak muat aku juga jadi tak bawa madu karena disini kan madu disini tuh madu udah enak geng ya madu udah tuh dan adik aku tuh suka madu kan selalu minum madu jadi disini tuh madu udah tuh beda gitu madunya tuh setiap bunga itu punya rasa madu sendiri jadi kayak bunganya bunga anggu eh bunganya jeruk itu madunya rasanya beda setiap bunga itu madunya beda geng jadi aku kalau balik ke Indonesia selalu beli madu untuk adik aku dan tiap bunga tuh kan rasanya beda jadi biar coba gitu jadi aku beli ini yang paling enak menurut aku madu yang pernah aku coba madu rasa dari bunga orange bunga jeruk itu enak kali madunya ya tapi aku tak bisa bawa karena berat udah lah mampus lah sih tuh jadi aku harus berkorban pokoknya nanti kalian stay tune liatin apa aja yang kakak beli karena asli banyak yang aku kurangi geng aku aja tadinya mau bawa drone udah tak masuk lagi dalam dalam koper aku karena harus dalam bagasian terus aku mau bawa Nintendo untuk main game sembari menunggu pesawat gitu tak masuk lagi di kak di enakku di koper aku jadi ya 20 kilo 25 kilo itu apa aja yang kakak beli kalian harus stay tune tengoknya apa aja ini banyak pengorbanan yang aku jadi kayaknya pemenang giveaway juga aku kurangi mungkin 3 orang aja yang menang tapi ada dapat beberapa coklat jadi ya kalian harus stay tune ya begitu geng semoga besok aku bisa curi-curi masukkan-masukkan-masukkan-masukkan lagi coklat deh tapi ya kalian berdoa terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video singkat akak ini semoga kalian api entahlah doakan akak ini nyampe dengan selamat ya oke thank you for watching and I'll see you in the next video sampai ketemu sampai ketemu di Indonesia geng jadi ini hari sebelum aku berangkat bye doakan akak selamat ya stay oh iya buat yang di Indonesia karena juga kasus di Indonesia lagi banyak nih jadi kalian tolong hati-hati ya saudara-saudara tolong baik-baik lah jangan keluar di rumah aja dulu eh oke terima kasih sudah nonton video akak yang tidak seberapa ini yang tidak jelas ini dan aku belum coba untuk melihat kamera ya geng karena kemarin ada yang bilang kak kok ngelihat layar 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 ini layar kamera nih jadi tak ke kamera matanya ya jadi aku mencoba untuk melihat ke kamera semoga kalian teribur terima kasih bye-bye selamat datang di Indonesia selamat datang di Indonesia